PEMBICARA 1 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 Atau merupakan pola gerakan inti tubuh manusia Ketika kita mau bergerak Apapun gerakan kita Berjalan Kita mau Smashing ketika badminton Itu semua ada pola-polanya Semuanya ada pola-polanya Kemudian teman-teman Kita lanjutkan dulu Geser ke sebelah kiri Atau ke sebelah kanan Branslop mengatakan Ada tiga inti Tiga inti atau kalau kita jabarkan menjadi enam Jadi ada tiga atau enam Fase penyembuhan untuk stroke Ada tiga atau enam Secara rinci Fase penyembuhan untuk stroke Masker terus disumpah Seharian bicara Oke Orang stroke ada yang keluarga yang mana stroke Ada Siapa Ayah saya dulu keren stroke Udah seumpuh tadi ya Meninggal Masih ada Ya masih ada siapa Meninggal Masih ada siapa Duduk bisa Tapi Lemah sepulat Kiri ya Berarti otak mana yang pernah salah Jalan gitu bisa Jalan bisa Pakai kursi roda Iya Umur berapa Umurnya sudah 70 Lebih Fase penyembuhan pada orang stroke Kita Yang Simpel aja Kita bahas yang tiga Orang stroke Pertama kali dia terserang Kena serangan stroke Pasti akan mengalami Placid Apa itu Placid Kelemahan Kelemahan Grafiknya orang stroke itu Turun Gak ada Grafiknya Dasar atau Naik Gak ada Entah itu Dia bangun tidur Atau sedang beraktivitas Ketika dia Mengalami serangan stroke Dia grafiknya turun Misal Bangun tidur Kemungkinan dia gak bisa gerak-gerak Atau semutan dulu Begitu juga Ketika kita Aktivitas Kena serangan stroke Pusing Karena tekanan darah Terlalu tinggi mungkin Ya Menyeri di kepala Kemudian badannya Secapek Megel-gelemes Lama-lama Hilang Gerakannya Atau tidak bisa Menggerakkan sama sekali Itu yang disebut dengan Flacid Karena dia Hipotonus Setelah itu Lama-kelamaan Dia akan muncul Kekakuan Yang disebut dengan Sepas Peris Dia Hipotonus Kebalikannya Kenapa bisa terjadi Karena Sifat dari otot Itu adalah Elastis Otot gak digerakkan Lama-lama kaku Tegak Memendek Maka dia Hipotonus Setelah itu Apa namanya Kekakuannya Atau spastiknya Lama-lama juga akan menurun Hilang 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 Dan dia bisa bergerak Lebih banyak lagi Gerakannya Tapi masalahnya Teman-teman Masalahnya Dari ketiga fase ini Tidak kita ketahui Kapan dia sembuh Dan kapan waktunya Placid Tiga bulan Gak tahu sudah kita Ini semua Atau itu semua Bergantung dengan Pasien itu sendiri Apakah pasien Mengoptimalkan Kerja otaknya Atau tidak Artinya dia Mau memerintahkan Badan yang Bergerak Apakah dia Mau berpikir Mengingat Dia punya semangat Atau dia Melakukan terapi Misalnya Itu yang akan Mempengaruhi Cepat atau tidak Penyembuhan itu Karena Struk Hubungannya Dengan syarab Dengan persyaraban Kondisi pada syarab Atau syarab Yang merusak Penyembuhannya Dalam satu Tidak mencapai Satu persen Jauh dari Satu persen Artinya Kalau otak itu Tidak kita gunakan Ya penyembuhan Pada syarabnya Tidak akan mulih Stagnan aja Atau bahkan Cenderung turun Grafiknya Lebih parah Seperti Neural plasticity Plasticin tadi Otak kalau kita Mau optimalkan Ya otak itu Menderunggang Tapi kalau tidak Kita biarkan aja Kita diamkan aja Ya otak akan Segitu aja Tidak akan Berkembangkan Itu Kasus Pada Mondisi Struk Dan ini Beda seperti Pada muskulo Muskulo Patah tulang Itu kita Jelas Patah tulang Sudah dikoperasi Jelas Bentuk tulangnya Sudah bagus Ini Empat bulan Sembun Itu jelas Fasanya Penyembuhannya Jelas Demoskase Inflamasi Proliberasi Remodeling Kalian sebagainya Itu jelas Kondisi di syarab Tidak Tergantung juga Nanti kerusakan Syarabnya Ya Neurofraxia Absolutmesis Neurofesis Itu Tahapan-tahapan Atau Derajat dari kerusakan Syarabnya Seperti apa Oke Setelah itu Teman-teman Yang terakhir Metode Bramstrom Sudah punya Tiga tahap Terapi latihan Ada tiga Tahap Ada tiga tahap Terapi latihan Ini sudah Disesuaikan Dengan Fase penyembuhannya Ketika Kondisi pasien Itu flasid Atau sedang Lemes Dan tidak Bisa bergerak Sama sekali Tetap Kita ajarkan Pola sinergis Menggunakan Pasif exercise Karena pasien Tidak bisa bergerak Kita aja yang pasif Tujuannya adalah Untuk mengenalkan Gerakan itu Mengenalkan Pola gerakannya Seperti apa Dan juga Menjaga Fisiologis dari otot Atau menjaga Sifat dari otot Sifat otot Tadi elastis Kalau tidak digerakkan Otot akan Mengecil Memendek Dan kaku Maka Agar tidak kaku Badannya Segera kita lakukan Yang kedua Kalau kondisi pasien Itu spastis Kita bisa masuk Tahapan terapi Yang kedua Dicek dulu Dia sudah bisa Pola sinergis Atau belum Kalau belum Ajarkan lagi Kalau dia sudah Paham Bisa ditambah Gerakan yang lain Jadi lebih kompleks Pasal penyembuhan Artinya Spastisitasnya Sudah mulai hilang Dengan Satu tanda Atau Sebetulnya ada Beberapa tanda Tapi bisa teman-teman Lihat Kalau dia Atau pasien itu Bisa menggerakkan Tangan yang kebelakang Tumpunya Seperti ini Sendiri ya Tanpa dibantu Yang sehat Jadi dia bisa Menggerakkan sendiri Itu tandanya Sudah masuk Fase penyembuhan Kita bisa Latih Empat pola sinergis lagi Atau kalau dia sudah Paham Tinggal ditambah Yang ini Transfer ambulasi Dan latihan Fensional Miring kanan Miring kiri Latihan duduk Latihan berdiri Berjalan Latihan keseimbangan Latihan Dari bed Ke kursi roda Kursi roda Pakai Volker Dan lain sebagainya Itu transfer ambulasi Fungsional Bagaimana cara dia makan Secara mandiri Mandir sendiri Dan lain sebagainya Aktivitas Kemandiriannya dia Fungsional Sampai sini ada pertanyaan Oke Kalau tidak ada Sekarang kita bahas Yang 4 Mengapa perlu kita ajarkan Karena semua gerakan kita Sehari-hari Atau aktivitas kita Sehari-hari Semuanya ada Polanya Yang pertama Ketika kita jalan kaki Ketika kita jalan kaki Polanya yang pertama Atau Jalan kaki Dan analisisnya Ada swing dan stain Ketika kita mau bergerak swing Ketika kaki kita mau mengayun Polanya adalah Flexor Polanya adalah extensor Semuanya bergerak extensi Atau ke arah extensi Tangan Flexor Ketika mandi pakai gayung Misal Ini semua polanya flexi Gak ada yang pakai bayung ke atas Gak ada Atau kalian mau bosok gigi Ini polanya flexi semuanya Sekarang yang bosok gigi Gini gak bisa Extensi juga Extensi kalian mau Mau kembil barang Atau mau meraih benar di depan Polanya extensi Tersuali orang kurang kerjaan Jadi Yang normal ini Baru untuk memasukkan HPnya ke kantong Polanya baru flexi Maka perlu kita azarkan Bentuk gerakannya sekarang seperti apa Keempat Pola ini Bentuk gerakannya Kita analisa satu persatu Dimulai dari flexor Terima kasih